Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih teman-teman media. Kami baru menyelesaikan pertemuan dengan teman-teman bupati, wali kota, gubernur, Kapolda, Jaksa Tinggi, Kodam, Pangdam, kemudian Pementerian Lembaga, dan juga Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung. Tadi saya sudah nyampaikan apa yang akan saya sampaikan pada teman-teman media sekalian. Ini saya mulai dulu apa yang terjadi. Jadi Presiden memerintahkan saya tiga hari yang lalu, dua hari yang lalu untuk menyiapkan penanganan apa namanya Jawa dengan Bali yang kita sebut akhirnya dengan implementasi PPKM Darurat Jawa-Bali yang akan nanti saya jelaskan secara cepat. Saya kira kita salah tahu kasus konformasi pengalaman pernikahan tertinggi selama satu minggu terakhir ini dengan slide ini terakhir kemarin 21.800 yang kasus baru dan juga 467 sekian jumlah yang meninggal dan yang tertinggi di dalam selama satu setengah tahun COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat keterisian tempat tidur saat ini melibui puncak keterisian pas kandataru. Ini angka Anda bisa lihat yang kandataru yang di tengah ini ada 52 tempat tidur, 22.000. Ini ada 76.000 tempat tidur sekarang terisi atau 230 persen naik. Jadi angka ini memang eksponansial naiknya. Nah sekarang sudah kita keluarkan dan sudah Presiden memerintahkan kami untuk menyusun ini dan selama empat hari kami susun dengan mendengarkan semua pandangan baik dari epidemiologi, baik dari asosiasi profesi kedokteran, dari macam-macam. Ini semua sudah kita dengar dan proses pengambilan keputusan ini kita lakukan secara cermat berangkat juga dari pelajaran kita selama satu setengah tahun dan juga pengalaman-pengalaman negara lain. Sehingga saya pikir apa yang sudah kami siapkan ini, saya kira persiapan apa, hal yang paling maksimal dan sudah juga kami laporkan kepada Presiden dan Presiden juga. setuju dengan langkah-langkah ini dan Presiden memerintahkan supaya kita semua melakukan dengan tegas dan terukur. Tadi kami sudah bicara dengan bicara dengan para gubernur dan wali kota bupati dan kita semua sepakat akan melaksanakan ini semua dengan tegas. Ini pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial, saya kira Anda bisa lihat slide, itu 100 persen. Jadi work from home, kemudian nebi, pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, itu juga sekolah, pergunaan tinggi, dilakukan secara daring online. Kemudian sih, pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial, saya ulangi ya, sektor esensial seperti keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi, dan seterusnya. Itu diperlakukan 50 persen maksimal staff work from home, from office dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi hanya boleh kantor disitu isi 50 persen untuk tadi, itu diperlakukan seksial. Tapi bagi kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik, transportasi, industri makanan, minuman dan penunjang, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar listrik air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, berlaku 100 persen maksimal staff work from office dengan protokol kesehatan yang secara ketat. Yang ketiga, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar sualayan, saya ulangi ini, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar sualayan, yang menjual kebutuhan dengan kapasitas pengunjung, dan apotek, dan apotek, toko obat buka 24 jam. kegiatan pada pusat perbelanjaan mal, pusat perdagangan, ditutup sementara, saya ulangi, ditutup sementara. Jadi tidak ada mal yang buka selama sampai tanggal 20. Dan ini kita berharap dalam waktu itu kita bisa akan nurunkan ini sampai mungkin di bawah 10 ribu atau dekat 10 ribu. E, pelaksanaan kegiatan makan minuman di tempat umum, warung makan, rumah makan, kafe, perdagang kaki lima, lapak jalan, jajanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri, maupun berlokasi pada pusat perbelanjaan mal, hanya menerima delivery takeaway, dan tidak menerima makan di tempat atau dine-in. F, pelaksanaan kegiatan konstruksi, tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. G, tempat ibadah, masjid, musholah, gereja, pura, wihara, klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah, ditutup sementara. H, fasilitas umum, area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya, ditutup sementara. Kegiatan seni budaya, olahraga, sosial kemasyarakatan, lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara. Nah, selanjutnya, J, transportasi umum, kendaraan umum, angkutan masal, taksi, konvensional dan online, dan kendaraan sewa renta diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Untuk resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan penerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di resepsi. Penyediaan makan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan dibawa pulang. Ini juga tadi karena bisa menjadi sumber klaster baru. L, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh, pesawat, bis, dan ketapi harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin dosis pertama, dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen, H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya, tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan menggunakan face seal tanpa menggunakan masker. Pelaksanaan PPKM Mikro DRT Rwi Jona Merah tetap dilakukan. Tadi saya ingin garis bawahi penggunaan kartu vaksin ini tujuannya adalah untuk kita menghindari orang lain tertular dari kita atau sebaliknya dan juga untuk menambah orang lain yang mendapat vaksin. Karena dengan vaksin akan bisa melindungi kita dari serangan COVID-19. Gubernur DKI Jakarta untuk layak ini juga daerah-daerah yang kena, saya kira Anda bisa dilihat di slide. Gubernur DKI Jakarta untuk layak kabupaten dengan kriteria level 4, itu sudah tertera, seluruh DKI sudah kena. Jadi kita akan lakukan ketat betul di DKI. Gubernur Banten dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten dengan kriteria 3, level 3, yaitu Tanggerang dan seterusnya, Anda bisa lihat. Dan untuk level 4, yaitu Tanggerang Selatan dan Tanggerang Kota-Tangerang dan Kota Serang. Gubernur Jawa Barat dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten dengan kriteria level 3, itu cukup banyak, silakan saudara-saudara lihat, Kabupaten Semedang, Sukabumi, dan seterusnya. Level 4 juga sudah cukup panjang, yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kerawang, Kabupaten Bekasi, dan seterusnya. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten kota dengan kriteria level 3, yaitu Kabupaten Wonosobo, Wonogiri, Kabupaten Tomanggung, dan seterusnya. Dan juga level 4, yaitu Kabupaten Subaharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati. Sedangkan untuk Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten yang dengan kriteria level 3, yaitu Kabupaten Pulang Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan level 4, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Yogyakarta. Gubernur Jawa Timur dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten dengan kriteria level 3, yaitu Kabupaten Tuban, Kabupaten Teranggalek, dan Kabupaten Setupondo, dan seterusnya. Level 4, yaitu Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, dan seterusnya. Untuk Gubernur Bali dan Bupati Wali Kota, untuk wilayah kabupaten kota dengan kriteria level 3, yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianjar, dan seterusnya. Bapak-Ibu sekalian, saya berlanjut mengenai kewenangan. Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari kabupaten dan kota yang kelebihan, alokasi vaksin kepada kabupaten dan kota yang kekurangan alokasi vaksin. Jadi keadaan darurat ini kita buat fleksibel, tetapi tetap dalam koridor aturan main. Gubernur, Bupati, Wali Kota melarang setiap bentuk aktivitas kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Dan nanti ada instruksi mendagri sebagai dasar penindakan hukum yang akan dilakukan Polri maupun nanti kejaksaan. Dan kita akan tegas dalam hal ini. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota didukung penuh oleh TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan PPM darurat COVID-19. Semua terintegrasi. Ini Polri dan pemerintah daerah agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM darurat 3-20 Juli 2021. Bagi daerah kabupaten dan kota yang tidak termasuk dalam cakupan area PPKM darurat, tetap memperlakukan instruksi Menteri Dalam Negeri yang menetapkan PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Nah ini yang sangat penting, saya kira untuk diketahui, dalam hal gubernur, saya ulangi, dalam hal gubernur, Bupati, Wali Kota, tidak melasarkan ketentuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM darurat, dan ketentuan poin 2 di atas dikenakan sanksi administrasi, berupa teguran tertulis 2 kali berturut-turut, sampai dengan pemberhentian sementara bagaimana diatur dalam pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini pengaturan ditirahkan dikurahkan melalui instruksi mendagri, dan tadi Jaksagu memberikan malah lebih kencang lagi dengan peraturan perundang-undangan yang ada, pelanggaran-pelanggaran sampai pemberitaan-pemberitaan berita palsu atau hoax, itu pun akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum berlaku, karena itu dapat mengakibatkan meninggalnya orang lain atau cederainya orang lain. Saya ingatkan, saya ulangi, saya ingatkan kepada kita semua jangan bermain-main dengan berita hoax, karena ini menyangkut masalah kemanusiaan. Terkait ketersediaan oksigen, kami sudah meminta kepada Menteri Penelitian agar memerintahkan para produsen oksigen mengalokasikan 90% produksinya untuk kebutuhan medis. Tadi kami sudah rapat dan kita sudah tata dari apa yang kita lihat, kalau keadaan seperti ini, insya Allah kita akan semua tidak ada masalah soal ini, termasuk suplai obat-obatan. Tadi Menkes juga ada di sini, nanti akan memberikan penjelasan. Nah, pola operasi PPKM darurat yang di wilayah Jawa Barat dan Bali, saya kira sudah bisa terlihat jelas tingkat pusat apa yang dikerjakan, tingkat provinsi apa, dan tingkat kabupaten, kota juga apa. Jadi semua sudah jelas siapa berbuat apa. Nah, saya masuk pada bagian sedikit, yang penting sekali untuk dipahami. Presiden memberikan instruksi ini, bukan sekedar untuk penanganan COVID, tapi juga penanganan khususnya rakyat, yang bawah, marginal. Itu supaya mereka penderitanya jangan bertambah-tambah. Ini penting sekali para media untuk ketahui, perintah Presiden itu clear, loud and clear. Dan itu diberitahu ke saya. Jadi, jangan sampai rakyat ini memberikan perlanjutan. Oleh karena itu, tadi kami sudah rapat mengenai Bansos. Karena jujur, kita juga tidak pernah memprediksi setelah Juni tahun ini, keadaan ini terjadi lonjakan lagi. Karena inilah yang kita ketahui baru. Jadi banyak ketidaktahuan kita mengenai COVID ini. Dan ternyata setelah bulan Juni ini, kenaikannya luar biasa. Dan oleh karena itu, tadi kami sepakat, Bansos akan digulirkan lagi. Jadi tadi Ibu Risma, Ibu Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan juga beberapa teman-teman lainnya. Tapi telah bertemu, dan kami sudah sepakat, untuk ini semua kita bantu lagi. Pemulihan ekonomi juga telah terjadi di pertengahan tahun 2021 ini. Jadi kalau ada pengamatan mengatakan begini-begitu, saya pengen juga ketemu dia. Ini data yang menunjukkan. Yang datang menunjukkan. Jadi kalau bersoal, tidak usah cari populasi publik, datang saja ketemu saya, saya akan layani untuk bicara di mana. Jadi jangan kita bohongi rakyat itu. Ini data-data saya kira bisa dilihat. Pemulihan ekonomi menunjukkan keberhasilan, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi ini. Selama masa pandemi ini, kita berhasil, Presiden berhasil semua bernavigasi di antara keadaan-keadaan yang sulit. Pemerintah telah melakukan koordinasi untuk menambah dan mempercepat penyaluran bantuan sosial, bantuan sosial selama PPKM darurat. Terutama untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah. Jadi Presiden menegangkan masyarakat menengah ke bawah betul-betul harus dilindungi. Melalui langkah tersebut, dampak PPKM darurat akan dimitigasi dan recovery ekonomi kita juga dapat pulih lebih cepat dari sebelumnya. Jadi teman-teman media, ini saya sampaikan dalam briefing saya dan ini tadi yang saya sampaikan juga kepada teman-teman Bupati Wali Kota Gubernur dan sekarang saya siap menerima jawab pertanyaan dari Anda sekalian. Silahkan. Terima kasih telah menonton!